Intro Tidak dapat dinafikan Amno kini sedang berdepan dengan masalah besar apabila wujud dua kumpulan dalam parti yang ditubuhkan pada tahun 1946 itu Satu kumpulan menyokong kepimpinan Presiden Amno, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang baru-baru ini bertindak radikal memecat setiausaha agung barisan nasional Tan Sri Anwar Musa setelah didakwa cenderung kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Manakala, satu lagi kumpulan adalah mereka yang mahu melihat parti berteraskan Melayu itu dibersihkan daripada pemimpin terpalit dengan masalah integriti dan rasuah Penganalisis politik, Dr. Mazlan Ali mendakwa Permasalahan di dalam Amno bertitik tolak daripada sokongan diberikan kepada Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bulan September lalu sebelum didedahkan Anwar yang nyata bertentangan dengan dasar parti No Anwar, No Democratic Action Party Dakwanya, perkara menjadi lebih menarik apabila Datuk Seri Najib Razak menegur kenyataan Anwar supaya tidak membuat sebarang komen berbentuk fitnah Ini sebenarnya bukan lakonan tetapi respons kepada situasi yang berlaku Sekarang ini kita nampak macam ada pembelahan dalam Amno Kita dapat tengok sekarang Datuk Muhammad Hasan dan Anwar Musa semakin dekat sebagai calon Presiden dan timbalan Presiden Amno Sebagai pemerhati memang ada perpecahan dalam Amno pecahan-pecahan mereka yang berbesar pandangan Dakwanya ketika dihubungi hari ini Dr. Maslan tidak menolak kemungkinan pemimpin Amno yang tersepit dan berdepan dengan masalah akan bersama untuk terus menerajui parti serta menghalang sebarang cubaan untuk mentransformasi parti tersebut Beliau mendakwa, ada pandangan dalam Amno melihat era Ahmad Zahid serta Najib sudah berakhir dan mereka tidak sepatutnya bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 Ada tim A, tim B dalam Amno Amno akan dipulihkan melalui calon-calon yang bersih tetapi kumpulan-kumpulan yang ada, KES, memiliki pengaruh besar dalam Amno Mereka tidak akan mudah membiarkan semua berlaku Jadi sekarang ini Amno sudah pecah dua kita tidak boleh nafikan dakwanya lagi Terima kasih telah menonton!